Selamat siang, video ini dibikin Kamis Subuh, diposting Jumat Siang Oke, gue mau bahas soal Syekh, Hakim Syekh, kenapa dia ke Chelsea Tapi sebelum mulai itu, gue mau katakan bahwa Kalian nonton deh videonya yang di DPI, di Jebret Media TV Tentang kenapa Mills menjadi Jersey Timnas Valen kemarin bikin 18 menit video Pertanyaannya sangat mewakili banyak orang Rata-rata fans sepak bola, fans Timnas terutama Dan gue akan membalas videonya Valen dengan penjelasan jawaban atas pertanyaannya Valen tersebut Dan itu nanti akan disiarkan di Jebret Media Oke, sekarang kita bahas Syekh, kenapa pindah Pertanyaannya kan, sebenarnya siapa yang menang? Siapa yang untung? Kenapa dia ke Chelsea? Gue ngikutin Syekh itu sudah zaman pada saat di 20 Udah gue bilang, ini pemain hebat Pada saat dia pindah ke AX, AX dengan Syekh udah bisa dibilang unbeatable Sangat sulit di kalahkan Karena pemain kayak Syekh itu gak banyak Ibarat seperti Usual di jaman top-topnya Oke, Modric di jaman top-topnya Syekh seperti itu sekarang Di usia 26 Dibar 45 juta Sebenarnya gak terlalu mahal Oke Nah sekarang yang pinter siapa? Yang bodoh siapa? Yang bodoh itu Arsenal Kenapa tahun lalu Dia beli PP Di sayap kanan Sementara Syekh juga bisa bermain di sayap kanan Tapi Arsenal Bukan bodoh ya Tapi lebih melakukan gambling Dan Nampaknya gamblingnya salah PP itu adalah tipikal Binger Yang bisa catak gol Yang bisa ngelewatin Ternyata flop di lega Sementara Syekh itu bisa bermain Lebih ke midfielder Bukan real winger Jadi Syekh itu bisa bermain di tempatnya Uzil Bisa juga dari kanan Kayak Messi lah Di atas kertas kanan Kalau di Ajax kan Neres Tadic 4-3-3 Syekh di kanan Tapi Dia mulai dari kanan masuk ke dalam Persis kayak Messi Posisinya Jadi bisa juga bermain dari tengah Bisa juga Seandainya Arsenal beli PP Auba Laka PP Di belakangnya Salah satu Apa nama Syekh bisa bermain dari kanan Bisa bermain di belakang Auba Dengan 2 DM Tapi ya Anyway Syekh ke Chelsea Dengan harga jauh lebih murah Dari PP Jadi kalau gue bilang itu Sangat tolol Apalagi tahun lalu Overmars Sebagai Direktur Direktur sportnya Ajax Sudah mengatakan Overmars Masih dekat dengan Arsenal Harusnya Syekh ini Dibeli Arsenal Dengan harga 40-an Yang Gajinya juga jauh lebih rendah Daripada Isil 350 ribu Per minggu Gue rasa Kalau isinya dikasih 150 aja Udah Senangnya minta ampun Oke Tapi ya Dia akan ke Chelsea Nah pertanyaan kan ada Kenapa dia harus ke Chelsea Apakah dia cocok ke Chelsea Gue selalu bilang Chelsea sekarang Itu gue sangat Impress Dengan apa yang Ditunjukkan oleh Lampat Tapi gue juga Selalu mengatakan Ini akan Mengalami Up and down Kenapa Karena Mereka terlalu banyak Mengandalkan Pemain muda Kita lihat deh Dari awal Pulisic Bermain Habis Ugon Awal-awal Pedro Bermain habis Ugon Naik lagi Terus Eh bukan Pulisic dari awal Malah gak dikasih Iya Gak dikasih kesempatan Atau 3-4 match Terus hilang Terus dikasih kesempatan lagi Pedro sama ceritanya William Di awal-awal gak dipakai Akhir-akhirnya dipakai Mason Mount Dari awal dipakai Habis itu gak dipakai Jadi banyak sekali Yang membuat Chelsea ini Tidak konsisten Mereka kalah Lawan MU itu paling telak Mungkin itu First match ya Tapi banyak sekali Match kalah berkat Ya Kecerobohan sendiri Dan Terlalu tergantung oleh Seorang Tammy Abraham Jiri itu Udah Udah gak dipakai lagi Gak fair juga Untuk taruh beban Ke Tammy Abraham Yang masih Sangat mudah Oke Sekarang Apakah CF cocok Dengan Chelsea Cocok atau tidak Cocok itu kan Banyak faktor Salah satu faktor adalah Sieg harus Beradaptasi Dengan Gayanya lampad Gayanya lampad Seperti apa Gayanya lampad Lebih ke direct football Tidak membangun Serangan Seperti City Mirip Liverpool Tapi Dari sisi Kualitas pemain Kekompakan Masih di ball Liverpool Maka dari itu Mereka Bermain atraktif Sekali-sekali Ball possession Tapi lebih ke direct Banyak shots Dari lini kedua Which is Ini bagian dari Dari strategi ya Bukan good Or bad Terus Apa namanya Sementara Sieg Adalah pemain Yang Menurut gue Lebih cocok Di Barcelona Di Arsenal Di Ajax Atau Bayern München Yang bener-bener Bermain Sesuai dengan Filosofi Membangun serangan Sieg itu bukan Pemain yang cepat Kayak usil lah Defense-nya pun Untuk gue itu Buruk Dia berusaha Untuk membantu Tapi buruk sekali Tapi dia memiliki Crossing yang Luar biasa Dia memiliki Feast yang Dia udah bisa Dia memiliki End passing yang Luar biasa Bahkan dia bisa Catak goal Oke Jadi bagaimana Lu bermain Direct Tapi lu butuh Pemain yang Lambat Kalau lu lihat Chelsea Dinamis Sekali Permainannya Explosif Sekali Tidak hanya Dari skill Individunya Tapi dari Sisi Sisi Membangun Serangannya Variasi Serangannya Nah disini Saya harus Adaptasi Atau Lampat Merubah Strateginya Kedepan Agar Lebih Bermain Lebih Membangun Serangan Dari belakang Tidak Terlalu Direct Oke Kita gak tahu Apakah berhasil Atau tidak Apakah kedua Pemain ini Siah harus Adaptasi Lampat Harus adaptasi Atau Siah adaptasi Sesuai dengan King Lampat Dan Dia tidak akan Mencetak Goal sebanyak Seperti Dialogkan Di Ajax And Passing Mungkin Iya Passing Itu Emang Salah satu Kekuatan Dia Cuman Dia juga Tidak Bisa Bermain Banyak Serangan Set play Dari bawah Karena Itu Bukan Gaya Chelsea Kalau Lu Lihat Ajax Lawan Chelsea Bisa Mencetak Empat Gol Seri Karena Dua Kartu Merah Itu Set play Luar Biasa Oke Bahkan Di Amsterdam Pun Gue bilang Ajax Seharusnya Menang At least Rila Tapi Kecolongan Nah Gaya Seperti Ini Tidak Pernah Dimainkan Oleh Chelsea Maka Dari Itu Gue Bilang Kalian Pasti Bilang Oh Karena Gue Fans Arsenal Gue Subyektif Enggak Ini Gue Sangat Objektif Dia Akan Lebih Cocok Bermain Di Bawah Pelatih Seperti Wenger Seperti Arteta Yang Benar-benar Setiap Pemain Punya Jobdesk Tapi Dia bisa Diberikan Free role Karena Dia memiliki Visi End Passing Set play Luar Biasa Itu Arsenal Banget Oke Sayangnya Management Arsenal Ini Salah Ambil Pilih Beli PP Dan CS Maka Dari Itu Ya Gue Bilang Di Twitter Hari Ini Banyak Yang Ngetweet Gue Bilang Bisa Jadi CS Ini Flop Di Chelsea Terus Pindah Ke Arsenal Sangat Bisa Oke Karena Di Usia 26 Dia Harusnya Bermain Setiap Minggu Dia Tidak Bisa Dicarangkan Terus Kalau Dia Setengah Musim Dalam 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 Satu Musim 2020 2001 Hanya Bermain Setengah Hanya Karena Dia Tidak Perform Seperti Pemain Lagi Gue Rasa Dia Mau keluar Ini Pemain Orangnya Sangat Sensi Di Tim Nas Maroko Bintang Di Belanda Bintang Jadi Kalau Dia Tidak Mendapatkan Apa Dia Inginkan Arsenal Juga Bisa Bayar Gaji Dia Kok Apalagi Kalau PP Dijual Kita Gak Tau Apa Yang Kedepan Tapi Gue Tidak Yakin Jujur Bukan Karena Frank Lampat Jelek Tidak Sama Sekali Tidak Bukan Karena Siak Jelek Enggak Tapi Kita Melihat Sebuah Pemain Yang Masuk Kedua Dalam Klub Dengan Budha Yang Sangat Berbeda Tugas Seorang Pelatih Scouting Melihat Pemain Ini Karakternya Apa Kekuatannya Apa Cocok Enggak Dengan Filosofi Ini Harusnya Sebelum Mereka Kontrak Mereka Sudah Konsultasi Dan Ini Juga Keinginan Lampat Maka Gue Bingung Lampat Is Very Smart Oke Gue Bingung Dan Pengen Tau Kepo Juga Rol Apa Yang Diberikan Si Lampat Kepada Si Enpasser Tapi Tidak Usah Membantu Defense Artinya Kalau Dia Melihat Kekurangan Si Dalam Transisi Dia Bermain Dengan 2 DM Atau Dia Memasang Si Dari Sayap Kanan Sayap Kanan Dengan Catatan Wing Back Kanan Tidak Terlalu Maju Kedepan Untuk Memback Up Si Yang Telat Kalau Kehilangan Bola Kita Lihat Tapi Gue Sangat Curious Kepo Dalam Bahasa Indonesia Dengan Performasi Di Chelsea Thank you